Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, Learning English with Miam Andi Oke, hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana mempelajari ordinal numbers, pertama hingga 10 Tapi sebelum itu, saya ingin kalian klik subscribe dan klik ring button Supaya kalian tahu update yang terbaru video pembelajaran dari channel youtube Miam Andi ya Oke Now, what is ordinal number? Apakah kalian tahu apa itu ordinal number? Oke, I will explain it Ordinal number atau nomor urut adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan urutan atau posisi Contohnya, bisa digunakan untuk menyebutkan sebuah tanggal, tingkatan kelas, dan lain-lain yang berupa urutan Oke, you can read on this slide Silahkan dibaca ya slide-nya Oke Now, let's see the ordinal numbers first until 10 Kita lihat contohnya ordinal number first until 10 Silahkan diikuti ya First First Ke satu Second Kedua Third Kediga Fourth Keempat Fifth Kelima Six Keenam Seventh Ke tujuh Eight Ke delapan Nine Ke sembilan Tent Ke sepuluh Nah, itu tadi adalah contoh-contoh Dari ordinal numbers ya Oke Now, let's see the example Di sini ada contoh-contoh Perlimatnya ya The boy won First class Anak lelaki itu Memenangkan peringkat pertama The brown book is in the second position Buku berwarna coklat itu ada di posisi kedua The green pencil is in the third position Pensil berwarna hijau itu ada di posisi ketiga The mosquito is in the fourth position Nyamuk itu ada di posisi keempat The purple bottle is in the fifth position Botol berwarna umu itu ada di posisi kelima The bell is in the sixth position Lonceng itu ada di posisi ke enam The watermelon is in the seventh position Semangka itu ada di posisi ketujuh The papaya is in the eighth position Papaya itu ada di posisi ke delapan Musang itu ada di posisi ke sembilan Musang itu ada di posisi ke sembilan Singa itu ada di posisi ke sepuluh Oke Itu adalah contoh-contoh kelingat Yang menggunakan ordinal numbers Silahkan dipelajari di rumah ya Oke That's all for the video Thank you Terima kasih